Intro Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi, Salma Pagi ni saya berada di Pekan Sari Maran Saya nak tengok apa yang ada dekat sini, jom Makcik biasa datang dekat sini? Bisa Selalu carikan apa? Dekat sungai Tengok ke sungai macam-macam Ada ikan lampang Ikan juara Ikan bau Ikan terbuk Ikan lair, semua ada Itu, wakil suka pilih tu Kenapa suka carikan dekat sini? Sebab wakil ni banyak pilihan Sebab dia banyak Ok, selain daripada carikan Biasa makcik-cari apa lagi dekat sini? Saya cari kampung Saya cari kampung, kupu kampung Macam-macam dengan ada Apa lagi? Jomlah datang dekat sini Lama tu meniaga di Pekan Sari Maran Bukan dalam 10, 16, 17 tahun tu lah 10 hingga 16 tahun Ok, akak memang jual Ikan sungai segal Bukanlah orang kata Ikan, apa tu? Ikan benda ke apa? Tidak Bukan, yang original punya Yang original Yang biasa orang cari tu Ikan apa? Paling glamournya Gauhok Tapah Gerai Tamalian Tengalain Baung Dalam yang banyak orang cari tu Yang paling mahal Tamalian Sekilo berapa ringgit? Tamalian yang paling mahal Cari ikan batin Batin buah Batin buah Sekilo berapa tu? Saya Dekat 70 120 120 120 Sekilo Ok Jadi dalam musim sekarang ni Memang ikan yang paling Banyak sekali naik Naik banyak kali Ikan ni kan Gauhok Gauhok Baung Jadi jenis ikan-ikan yang macam ni Rasanya sedap masak apa Kalau dipahang Masak lemak cili api Masak lemak cili api Masak lemak kuning tu lah Ataupun masak asam pedas terpoyak Asam pedas terpoyak Memang sedap lah Maknanya asam pedas terpoyak Bukan sekadar di tembeloh Di maran pun glamour Ok Jadi boleh saya tahu Mungkin ada Pembeli-pembeli yang agak jauh Bukan di sekitar kita sahaja Paling jauh tu? KS Cari ikan di sini Selalu customer saya lah Yang Johor, Melaka Selalu turun-turun sini Turun sini Lagi satu saya nak tanya Ikan ni Cari sendiri Ataupun daripada Ada pembekal-pembekal Di sekitar Kawasan Maran Campur Ada yang cari sendiri Yang orang nak hantar tu Saya ambil Saya beli Macam tu lah Macam tu 10 hingga 17 tahun Dah meniaga ikan sungai Di Pekansari Maran Ni ikan apa ni Pakcik? Hari ni ikan patin buah ni Patin buah? Haa ada yang mana ni Oh patin buah Patin ni dia terdiri daripada Berapa jenis kalau yang Pakcik ingat lah? Haa saya ni Patin lawang ada Patin buah ada Sekarang ni ada Baru patin emas Patin emas? Haa patin emas dia lebih kurang ni juga Tapi dia Dia layang perbezaan dia sengat Dia punya mata Dia punya ekor Maknanya patin buah Patin muncur tu Lair ke? Haa lain Lair Patin macam-macam dia kecil Juala? Juala dia Dia macam Ni juga lah Dia paling besar Tapi mata dia besar pulak Okey tak Mata dia ke bawah sikit gitu Mata dia besar sikit Yang jadi beza dia tu Haa patin Lagipun dia punya isi tu Nombor Ini Ini memang Ada isu sedap Lain patin ni Patin anda yang besar Besar ni pulak Oh patin buah lah Patin buah lah Ini sekilo sekarang ni berapa ni Kakcik? Ni sekilo Sekilo jualan tu Kita jual 135 Terus 30 sehingga 135 ringgit Haa Sekilo patin buah 130 sehingga 135 ringgit Haa itu ni Harga bukan harga tetap ni Haa bukan harga tetap Haa harga semasa yang sekarang ni orang pakai lah Haa dia pakai Haa Tapi yang Harga belas Sekali saya hantar Baru ni hari ni Hari ni kan Cina dekat nak raya Yang dia ambil lebih lah 140 140 Haa itu lah Itu dah pada Yang maksimum dia 145 pun ada Kalau dekat nak raya Jadi patin buah ni Sedap masak apa ke? Juala Zalibu buat Macam Cina Dia kukus kan Oh masak kukus Steak Macam kita ni Macam kita ni buat masuk Asam pedas ke tu Asam pedas terpoyak Apa ya Patin buah Mereka Pakcik Abdul Jalir kita Yang berniaga di Genteng Sempak Tapi bukanlah Tetaplah di situ Haa Saya Sekarang ni bawa Dibawa ke situ lah Haa Patin buah 130 ke 140 sekilu Pasaran sekarang Dan hari ni itu bukan tetap Saya duduk di marah Okey bang Saya ada nampak banyak ikan sungai ni Tapi ada satu yang besar tu Ikan apa tu Itu ikan tapah lah Ikan tapah bang eh Ya Ikan tapah tu Sedap masak apa tu? Biasa kalau orang Melayu kan Dia masak lemok cili api lah Masak lemok cili api Lepas tu isi daun pijat Daun pijat? Haa Daun pijat tu macam mana bang Ya seakan-akan daun kunyik Seakan-akan daun kunyik Oh tapi bau dia Bau dia macam Tak sedap lah Tapi bila masuk dalam gula eh Memang isi dia Ikan tu jadi lagi Sedap lah Lagi menyelerakan Haa Oh ikan tapah masak lemok kunyik Isi daun pijat Haa Itu memang Kalau macam Cina Biasanya ikan tapah ni Dia masuk seti Masak seti Haa Biasanya Sekilo berapa bang tapah ni? Sekilo ni dia tengok masa Bergantung kadang tu 70 Harga di barang kadang Macam tu lah 76.5 Tengok masa lah 70.5 Tengok ke atas Haa Kalau dalam keadaan sekarang ni Yang ikan boleh tahan banyak je ni Macam mana ni? Haa Kalau masa sekarang ni boleh katakan Tak banyak sangat lagi lah Oh tak banyak sangat lagi Haa Masa air kering lagi Oh tunggu surut sedikit Haa Taruh lagi banyak ikan naik Haa Haa Ikan tapah Masak lemok kuning Isi daun pijat Pekas hari ini diadakan pada setiap minggu Pada ariahat Daripada pukul 7 pagi Sehingga pukul 1 tengah hari Kat sini Kat sini Macam-macam kita boleh cari Ikan sungai Ikan pekasam Sayur-sayur kampung Eh Udang galah pun ada Besar-besar pula tu Biasa memang datang pekas hari Maren ni ke? Haa Oh maknanya dah memang Tiap-tiap minggu ke macam mana? Tiap-tiap minggu Saya di sini mewak lah Tiap-tiap minggu Oh ok Biasa cari ikan sungai kan ke? Haa Oh Suka ikan sungai apa ke tu? Tak tentu lah Tengok lah Tengok selera time tu lah? Tengok dia punya halaka Tengok dia punya ikan Tengok dia punya ikan Haa Kalau macam Tamalian ke patin Kalau macam tu Uncle masak apa tu? Itu masam Itu bangsa Steam Oh Tidak Uncle Cina makan Sama mulai Lain Ok Uncle Haa Biasa Membeli ikan sungai ke Di pekan sehari marai ni? Haa Ya selalu Kita Tiap-tiap minggu Menyaga sini Balik yang Mesti kita beli Beli ikan sungai Biasanya ikan yang menjadi Pilihan Uncle ke? Haa Kita selalu ikan tapak Ikan tapak? Haa Ikan tapak sedap buat Masak apa tu Uncle? Masak steam? Ya Steam limau ke? Steam apa ke? Macam mana tu? Steam halia Steam halia Haa Haa Selain daripada ikan tapak Uncle suka ikan awa tu? Haa Bawang Ikan bawang Ikan patin? Ikan patin kita buat Tung peyuk Ikan patin masak terpoyak? Haa Haa Lain macam selera Uncle Maniam kita Kita selalu suka makan macam tu Oh ramai-ramai Anak semua makan? Semua makan Satu keluarga suku Haa Semua makan Ya Haa Haa Kadang-kadang kita pergi temulau pun makan ikan sungai juga Ikan sungai juga Haa Ikan patin Haa Haa Ini lah Masak terpoyak lah Haa Jadi kalau ikan tapak ni dia Bila steam tu macam mana dia punya rasa dia tu Rasa dia tu Saya tak pernah makan tapak ni Kita ni selalu punya ikan tapak Kita yang dia punya daging semua lembut Sedap Oh lembut sedap Buat steam sedap Ya Oh macam tu Kita selalu macam tu Ya Oh satu keluarga makan ikan semua Banyaknya ikan sungai Ikan talapia ikan pati pun ada Eh Aku kedut pun ada Saya nak cubalah Lama ni dah meniaga Akkok ni kat sini Haa Saya niaga sini Berkurang dalam Meniaga Akkok lah Saya meniaga Akkok lah Saya meniaga Akkok berkurang dalam Tiga tahun lah Tiga tahun Selain daripada Akkok ni Ada apa lagi ni kat kedai Haa Selain daripada Akkok Kita ada apa Kuih bingka pulut Dengan kuih bakar Kuih bakar Satu lagi Produk baru kita Bubur ayam Bubur ayam Alamedi kita buat yang Alamedi Jadi macam mana kira Kalau nak beli Akkok Apa tu Haa Harga dia Haa Kita buat harga Tiga keping Dua ringgit Lepas tu kita ada Harga formasi Kita Kalau ambil lapan keping Kita bagi lima ringgit Kalau sepuluh keping Kita bagi enam ringgit Makin banyak Ambil Makin murah harga dia Ok Antara ketiga-tiga tu Yang mana menjadi Pilihan orang marah ni Ya Saya Boleh katakan Akkok Akkok kedut Bika pulut Dan kuih bakar Saya rasa Ketiga-tiga tu Dia diorang pilihan Memang ada penggemar dia Memang ada penggemar dia Jadi Sebelum mula-mula kita Menegi akkok ni Dalam Apa Empat sarang Sekarang ni Alhamdulillah Kita meningkat pada Nang sara telur sekarang ni Sepagi Nang sara telur Macam bika pulut tu Kita boleh habiskan dalam 15 biji kelapa tu Haa Macam Maknanya ada peningkatan Ada peningkatan tu lah Alhamdulillah lah Penggemar dia Adalah Tapi saya tertarik dengan Akkok kedut ni Kenapa dia panggil Akkok kedut tu Haa Kalau orang tak tahu Yang kata Apa ni Akkok kedut Mau ingat ke Kakak ni kedut tu Haa Akkok kedut ni Akkok ni Nama kuih akkok Kuih akkok Ok Yang kedut ni Sebab Bila dia dah masak Dia kembang Dia bila sejuk sikit Dia akan kedut Haa Dia akan kedut Itu yang Akkok kedut Daripada situlah Dia panggil Akkok kedut Haa Kalau dikatan Dia panggil apa Haa Kedut di luar Sedap di dalam Haa 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 Macam-macam kan ada Apa lagi Jomlah datang kat sini Haa Jangan lupa Like dan share Facebook kami di Menarik Dimaran Semoga berjumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton